Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang aplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback spesialis SL6 pro guys seperti ini kondisinya untuk warna orinya dia hitam doff kemudian di bagian tulisannya pakai warna grey hologram finishing clear doff juga dan frame ini kepunyaan mastiff yang ada di tangerang jadi beliau pengen spesialis SL6 nya ini di cat atau di repaint ala-ala yang world champion yang warna gradasi menggunakan warna candy dan ada efek marble nya guys oke langsung saja kita kerjakan jadi awal kita amplas dulu kemudian setelah di amplas lanjut kita naik epoxy dan setelah epoxy kering hasilnya seperti ini sudah kita amplas kembali jadi permukaannya dia sudah halus sudah mulus dan ada beberapa spot yang kita dembul karena dia agak cowok dalam dan kita langsung naik ke warna dasar untuk warna dasar kita pakai warna dasar silver ini kita semprotkan full ke seluruh bagian framenya setelah warna silver nya kering kita lanjut ke pembuatan efek marble nya menggunakan warna hitam ditotol-totol seperti ini guys kemudian setelah rata untuk proses marble nya kita lanjut ke proses pemberian warna kita pakai warna candy biru candy merah candy kuning dan candy hijau kita buat warnanya itu gradasi lanjut lagi ke proses pembuatan tulisan dan logonya guys jadi untuk tulisan dan dan logo kita pakai warna putih setelah selesai lanjut kita ke proses finishing pengakliran untuk pengakliran pun ada dua tahap dan nanti setelah selesai semua tahapannya kita tunggu keras dan kering dulu baru terakhir nanti kita tetap detailing dengan poles dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati nah dan inilah dia hasilnya teman-teman project repaint kita kali ini yaitu frame spesialis sl6 pro kita kita repaint jadi es work yang edisi World Champion seperti ini hasilnya jadi untuk tulisan dan logo-logo pakai warna putih ini di depan ada logonya warna putih nah untuk logo-logo dan tulisan ini kalau kalau dirabah itu sudah halus sudah mulus nggak terasa nutnya sama sekali guys jadi sudah kita detailing kita poles seperti ini hasilnya ini warnanya warna putih kemudian untuk gradasinya pakai biru merah kuning dan hijau di bagian atas hanya biru merah kemudian untuk efek marbelnya seperti ini di dekat situ kita kasih tulisan World Champion ini yang membuat keren itu warna gradasinya dan kemudian di stiker usi stiker usi stiker size lalu ada stiker yang dibawah dekat BP sudah kita buatkan lagi seperti orinya seperti ini hasilnya guys nah ini untuk gradasinya cakep banget kan warnanya gradasi lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail finishing clear dan kekilapannya kalian bisa lihat sendiri untuk clear nya sudah glowing sudah glossy maksimal dan tentu saja hasilnya flat karena terakhir kan kita detailing lagi masih kita poles guys nah seperti ini jadi kelihatan basah dan hasilnya flat yang tidak kalah cakep adalah warna candy nya ini guys antara perpindahan biru merah kuning dan hijau ini cakep banget kan seperti ini hasilnya untuk di bagian framenya untuk detail finishing clear nya guys lalu kemudian lanjut lagi pada bagian fog nya seperti ini detailnya untuk di bagian fog untuk warna candy nya cuma biru sementara yang bawah itu cuma marble silver dan hitam untuk stiker usi di bagian fog juga kita buatkan lagi seperti orinya nah ini sudah saya kirim dan kebetulan sama mas Steve sudah dirakit hasilnya seperti ini wih ganteng bener ini hasilnya setelah dirakit tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada mas Steve telah mempercayakan ribennya di tukang apas mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati